Intro Prabowo ditunjuk jenis menteri ketum PA212 hati-hati jangan sampai dipermalukan Dikutip dari kompas.com ketua umum PA212 selamat ma'arif menanggapi keputusan Prabowo Subianto untuk masuk ke kabinet kerja Joko Widodo Maruf amin Selamat mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati mengambil keputusan setelah dipilih menjadi menteri pada kabinet Joko Widodo Maruf sebab ia khawatir keputusan yang diambilnya dapat merusak reputasinya dan menghancurkan partai yang dikuasainya Kami mengingatkan Prabowo Subianto untuk berhati-hati Jangan sampai dipermalukan di kemudian hari sehingga akan merusak reputasi beliau dan menghancurkan Gerindra di tahun 2024 nanti Ujar selamat saat dikonfirmasi Meski demikian selamat pun tak mempermasalahkan dan mendukung apapun keputusan Prabowo Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi Prabowo Jika itu keputusan yang diambil Prabowo menjadi menhan Kita hanya bisa mendoakan Semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan rakyat Kata Selamat Selamat mengatakan meski Prabowo menjabat menteri dalam kabinet Joko Widodo Maruf Pihak PA212 akan tetap berpegang pada hasil ijtima ulama 4 Kami tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan zalim Tidak rekonsiliasi antara hak dan batil Tuturnya Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta masuk kabinet Joko Widodo Maruf Amin Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Joko Widodo Maruf di bidang pertahanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!